Itu biasanya yang kita dapati itu jenis benang emas Yang Kang Kang sebenarnya di zaman sekarang itu masih ada enggak kutut putih yang lokal asli itu Yang Maksudnya perkutut putih yang asli lokal alam Yang di alam Ada kan Oh iya iya Hanya saja itu jenis perkutut semacam itu Itu kan perkutut yang sangat langka Dan memang perkutut jenis-jenis seperti itu Itu jenis perkutut yang tersembunyi kan Iya Kayaknya ya sering sekali orang itu jalan-jalan ke tempat-tempat yang yang angker lah gitu Ya memang terkadang itu sepintas terlihat gitu loh Cuma saya sendiri tuh belum pernah menyaksikan langsung gitu belum pernah gitu Itu mas Ya memang sih kalau jenis perkutut itu kan sifatnya sangat-sangat pemilih Dibanding perkutut pemilih lainnya itu lebih Pemilih perkutut putih Tapi kebanyakan Dan memang sih Perkutut putih yang jenis lokal alam Itu biasanya yang kita dapati itu jenis benang mas Yang putih putihnya putih kapas Itu sangat langka Biasanya untuk yang lokal alam Sejenis putih kapas Itu memang tidak bisa diburuh kan Terus membedakan itu gimana itu kan Ya kalau jenis putih kapas kan ya yang putih bersih gak ada warna lain Kalau yang benang mas kan ada sedikit soklat kekuningan Kayak luriknya Nah luriknya itu Biasanya yang putih kapas itu biasanya jika berjodoh itu Tidak melalui orang yang menangkap Tapi perkutut yang sendiri yang datang Dan memang itu Yang perkutut putih kapas memang tidak bisa di Itu kan gak bisa ditangkap memang Itu sudah memang begitu Itu sudah beda lagi Mungkin kita masih bisa menangkap Atau mendapatkan Seekor perkutut putih yang benang mas Atau orang-orang biasa menyebutnya itu Perkutut putih udan mas Begitu Itu pun juga tidak gampang Itu harus melalui ritual-ritual juga Karena itu juga ada yang jelas Sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang mistis Seperti itu ya Itu pasti dan itu memang karakternya begitu Tapi kalau menurut ilmiahnya Menurut ilmiahnya itu adalah jenis perkutut albino Tidak bisa tumbuh sehat Atau tidak bisa sembuh sempurna Sehingga tidak bisa mencapai warna maksimal Soklat kehitaman Atau soklat gelap Itu menurut ilmiahnya Tapi beda lagi Kalau menurut para alih-alih spiritual Itu jenis perkutut yang khusus Atau perkutut yang berbeda dengan perkutut lainnya Memang sengaja diciptakan jenis perkutut semacam itu Menyimpulkan sebuah keberuntungan atau kebaikan Kesucian Terus gini mah Surya Terus Perbedaannya itu dimana Antara yang lokal alam Sama yang ternakan itu Perbedaannya sangat jauh kan Beberapa minggu yang lalu Itu sudah pernah saya ulas di konten saya Bahwa bisa kita melihat dari jenis perkutut putih tersebut Itu lokal alam atau ternakan Yang pertama Dari warna ulesnya Ulesnya tidak bisa bersih terang seperti terakan Ada sedikit pelawunya Terus dari segi gerak-geriknya Gerak-geriknya sangat cepat Kalau nolah itu gini Cepat Cekatan Itu yang lokal alam Yang lokal alam Dan untuk jenis perkutut lokal alam Yang jelas susah dinaknya Dari segi kaki dan ekor juga bisa Kalau dilihat Kalau dari segi kaki kan yang jelas kasar Terus ekornya itu cenderung lebih panjang Lebih panjang dibanding perkutut ternakan Kalau tidak percaya Mbak Hamin Ini Mbak Hamin bisa dipantau langsung Ke tempat orang-orang yang menrenak perkutut Nanti kan Nanti saya tak lihat Nanti bedanya itu gimana Itu kan bisa dilihat Dari ekornya pasti lebih pendek Terus dari gerak-geriknya juga tidak terlalu cekatan Dari warnanya juga berbeda Betul Mbak Hamin Menurut kepercayaan orang dahulu juga Mbak Hamin Mitos-mitos yang pernah saya dengar Dari orang-orang dahulu Terutama dari buyut saya dahulu Katanya sih mitosnya itu Sebagai keberuntungan Sebagai ketentraman juga Dan untuk sebagai obat juga Pokoknya banyak Fungsi-fungsi yang utama Yang sangat dibutuhkan oleh Sebagai manusia yang hidup di dunia ini Itu banyak Termasuk dari segi kerjekian juga Itu mitosnya begitu Kadang perkutut itu kan Memberikan tuahnya itu Kerejekian berupa kesehatan Berupa materi Berupa Dimudahkan segala urusannya Bermacam-macam Begitu ya Memang susah dicari sih Itu perkutut cukup langka Untuk mendapatkannya pun Juga harus punya kealian-kealian khusus Mungkin ya Sangat jarang sekali Yang punya yang alam asli itu Alam lokal asli Jarang Jarang Mbak Hamin Itu Soalnya perkutut jenis itu kan Bisa dibilang ya Mistikanya perkutut Nah ya betul-betul Jadi Perkutut tersebut itu Jarang keluar Kadang ada di Tempat-tempat yang Wenyit Angker itu sudah pasti Seperti kayak pundan Ada juga yang masuk dalam gua Keluarnya pada saat-saat tertentu Itu biasanya perkutut jenis itu Dan kebanyakan Dan kebanyakan Suara jenis perkutut putih yang lokal alam Itu suaranya Lumayan enak didengar Nyaring gitu Sadul Bahkan Sampai ada yang suaranya itu Kung Kayak perkutut lokal jaman Bergemang Iya Kayak jenis perkutut lokal Orang dahulu Orang-orang dahulu kan Yang diburu Jenis perkutut yang suaranya Kung Yang Kung Itu di zaman Buyut saya Masa Saya masih teringat Pernah saya dengar Buyut saya itu Bilang Pada waktu itu Masa kecil saya Kalau perkutut itu Yang bagus itu Suaranya Ada keteknya Doppel Dan suaranya Kung Bilangnya begitu Buyut saya dulu Dulu saya masih kecil itu Ya juga pernah Mendengar sering Orang bilang itu Katanya gini Masurya Kalau yang Kung itu Suaranya di Oh di tempat itu Sepertinya kayak biasa Biasa Tapi Bisa didengarkan Dari jarak yang sangat jauh Iya itu keistimewaan Iya Nah itu Untuk zaman sekarang ini Masihkah ada itu Suara yang Kung Yang seperti itu Masih ada Contohnya Yang saya koleksi Itu suaranya Kung Terus Ada juga Dari sahabat saya Suaranya Juga bagus Suaranya Bisa dibilang Kalau orang Zaman dahulu Mengatakan Bahwa itu Suara Kentong Kitiran Kentong Titiran Nah ini Juga Langkah ini Juga langkah itu Karena Suaranya itu Dominanya itu Kayaknya apa ya Kayak Beruntun Tapi ini sama Nah ya itu Dan itu pun Merdu Juga plus Ngeristal Nah gitu Ini pernah saya Itu mendengar Kalau suara Kung Kan Enggak ada Ngeristalnya Cuma merdu Besar Merdu Besar Juga 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 Juga